Pemirsa rencana pembangunan lapas produktif di kota Prabu Muli batal teraksana. Hal ini terungkap usai wali kota Prabu Muli menyampaikan saat pemberian remisi HUD RI kepada warga binaan rutan Prabu Muli. Pembangunan lapas produktif yang direncanakan di desa Tanjung Telang, Kecamatan Prabu Muli Barat tidak terrealisasi, penyebabnya karena pandemi COVID-19. Padahal Pemkot Prabu Muli sendiri telah menghibahkan lahan seluas 15 hektare untuk dibangun lapas produktif dan sudah diusulkan ke Kemenkumham. Menurut orang nomor satu kota Prabu Muli, pembangunan lapas produktif dianggap sebagai kebutuhan yang perlu disegerakan, mengingat jumlah warga binaan rutan Prabu Muli sudah melebihi kapasitas. Selain itu, lapas produktif juga disediakan untuk seluruh WBP di seluruh Sumsel, sehingga akan banyak keluarga penghuni lapas yang akan berkunjung ke kota Prabu Muli. Rido Yaya sendiri mencanggap menyanyangkan batalnya pembangunan lapas produktif, meski demikian pihaknya tetap terbuka dan siap jika wacana tersebut kembali ada.